Halo teman-teman, saya salah satu pelajaran internasional dari Direkturat Internasional Universitas Indonesia, dan hari ini saya dan tim saya ingin menghentikan beberapa pelajaran internasional dari kampus, jadi berhati-hati! Oke teman-teman, saya sekarang bersama Ali dari Turkmenistan, dan dia bisa berbicara dengan Indonesia fluently, berbicara dengan bahasa fluently, jadi kita akan menghentikan dia dalam bahasa Ali, bisa kasih tau namanya dalam bahasa Turkmenistan, dalam eksen Turkmenistan Baik, Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan, nama saya Merda Nazar Lijov, biasa dipanggil Ali Ya, Merda Nazar Lijov, biasa dipanggil Ali, jadi saya panggil Ali aja ya biar lebih nyaman gitu Kenapa nih kalau boleh tau, milih UPI sebagai kampus untuk melanjutkan pendidikan? Oke, kalau untuk pertanyaan kenapa milih UPI, karena saya dapat informasi dari teman-teman terkait UPI gitu Tahun 2020 saya lulus dari bahasa Indonesia, kursus bahasa Indonesia, dan setelah itu saya ingin melanjutkan S1 dan dapat informasi dari teman bahwa UPI ini sudah fasilitasnya sudah melengkapi dan sudah bersedia untuk menerima mahasiswa asing gitu, jadi dan untuk fasilitas-fasilitasnya juga saya dengar luar biasa makanya saya pilih UPI gitu Oh ya, jadi milih UPI karena berbagai alasan dan salah satunya karena UPI adalah salah satu kampus yang punya fasilitas-fasilitas yang bisa dibilang kelas dunia ya Baik, kalau boleh tau, apa ekspektasi sebagai mahasiswa internasional yang kuliah di luar negeri khususnya di Indonesia dan apakah UPI memenuhi ekspektasi-ekspektasi Ali? Iya, sangat memenuhi gitu karena kalau di negara saya kalau mau kuliah itu harus berseragam dan waktunya harus misalnya dari jam 7 sampai jam 12 siang gitu ya jadi saya tau orangnya nggak suka selalu berseragam gitu orangnya senangnya lebih bebas gitu jadi kalau dibanding sama kuliah yang negara saya dan Indonesia gitu salah satu alasannya itu karena kuliahnya bisa seragamnya bebas mungkin asal kita fokus dengan apa yang kita pelajari gitu Baik, dan apakah Bandung, apakah Universitas Pendidikan Indonesia dan Bandung adalah tempat yang menurut Ali nyaman untuk melanjutkan studi? Ya, sangat nyaman karena saya orangnya adalah orang yang menyukai alam gitu pencinta alam lah istilahnya jadi ketika saya datang ke Bandung saya sangat betah gitu dalam waktu yang sangat singkat gitu dan UPI juga adalah tempat yang punya fasilitas yang kayak gini misalnya kayak punya tempat taman yang luar biasa untuk kita bisa belajar dengan santai gitu ada tempat-tempat yang bisa kita merelax diri gitu Sebenarnya saya sebagai mahasiswa UPI juga sangat setuju tentang pendapat ALBI Menurut Ali, apa pendapat Ali tentang sivitas akadaka UPI khususnya teman dan dosen? Oke, nah pertanyaan ini saya bisa menjawab dengan sangat senang gitu karena Alhamdulillah saya jurusan manajemen di UPI dan dosen-dosen saya ya pastinya seluruh dosen UPI nya ramah tapi kalau kita mau ngobrolin tentang dosen manajemen Alhamdulillah sangat luar biasa dan selalu kalau mereka mengajar itu dengan saya misalnya mahasiswa asing nih kan belum terlalu lancar bahasa Indonesia gitu tapi ketika mereka yang mengajar itu apa yang mereka mengajar saya bisa dapat gitu dengan mudah gitu dan untuk teman-temannya juga Alhamdulillah semuanya ramah dan selalu siap untuk dan bersedia untuk membantu gitu selalu saling membantulah gitu Baik, teman-teman manajemen pastinya sangat bangga dan sangat senang punya Ali sebagai mahasiswa internasional Baik, pertanyaan selanjutnya Ali Di opini Ali, apa benefit yang udah didapat selama berpeliah di UPI? Alhamdulillah kalau kita mau ngobrolin terkait benefit itu sangat banyak sekali gitu sekarang saya semester 4 sudah 2 tahun selama 2 tahun apa aja yang saya dapat itu Alhamdulillah tahun 2021 saya sudah menjadi Duta Kewirsaan Putra Bumi Siliwangi sekarang saya juga aktif di kimpunan mahasiswa gitu mahasiswa manajemen ya Alhamdulillah saya dapat banyak sekali berpengalaman terkait jurisan saya juga manajemen mungkin terkait sponsorship dan lain-lain dan saya senangnya pengabdian masyarakat gitu jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan terkait pengabdian masyarakat gitu saya selalu ikutan gitu oke baik menurut Ali apa yang paling dikangenin dari negara asal dari Turkmenistan? baik ya 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 menghampiri 3 tahun saya belum pernah mudik gitu belum pernah balik ke negara saya dan ya sangat kangen sama keluarga saya selain itu ya kangen juga sama teman-teman dan saya kangen sama salju sih jadi selain keluarga yang juga dikangenin dari Turkmenistan adalah salju seperti itu hmm pertanyaan selanjutnya setelah mungkin nanti lulus apakah ada keinginan untuk lanjut bekerja di Indonesia? hmm insya Allah ya kalau misalnya saya dapat pekerjaan yang apa yang saya inginkan gitu saya pengen melanjut kerja mungkin ya siapa tahu kalau dapat jodoh gitu kan bisa menjadi keluarga disini gitu jadi salah satu ekspektasi juga berarti ya untuk dapat jodoh orang Indonesia dan mungkin kalau dapat jodoh orang Indonesia bisa lanjut tinggal di Indonesia lebih lama ya pertanyaan terakhir tentang UPI khususnya untuk orang-orang yang ingin melanjutkan studi di UPI sebagai kampus lanjutan apa saran Ali tentang untuk mereka yang mereka calon mahasiswa UPI yang ingin melanjutkan studi di UPI oke baik ya betul sekali saya sangat merekomendasikan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ya karena salah satu alasannya juga Universitas Pendidikan Indonesia ini hanya dipenuhi dengan pendidikan saja gitu seperti jurusan saya sendiri nih manajemen murni gitu jadi tidak hanya pendidikan saja dan selain pendidikan juga ada banyak sekali jurusan-jurusan yang murni gitu gitu dan seperti yang kita tahui gitu sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia banyak berkembangan gitu banyak ada beberapa pembangunan dan insya Allah ke depannya akan ada beberapa fakultas yang baru gitu iya putra putri bumi Siliwangi sepertinya tidak salah memilih Ali sebagai salah satu ambasador dari putra putri bumi Siliwangi karena sepertinya sudah sangat paham tentang UPI dan sudah seperti mempromosikan UPI kepada masyarakat luar baik Ali terima kasih atas kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih